Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Bapak-Ibu sekalian Luka Palestina adalah luka kita semua Derita Palestine adalah derita kita semuanya Karena itu Masjid Istiqlal Untuk kesekian kalinya kita akan mengirim lagi Bantuan ke Palestina Dan insya Allah kami juga pada hari ini Akan menjalankan penyerahan Setahap sekarang ini Kepada Basnes Yang berhasil kita kumpulkan Kali ini salah satu sponsor kita adalah PT Tempo yang merupakan produk dalam negeri Penuhnya akan memberikan bantuannya Kepada seorang-seorang kita di Palestina Dengan total jumlahnya 10 miliar Dan kita doakan kepada perusahaan PT Tempo ini Insya Allah betul-betul mendapatkan Ya imbalan dari Allah SWT Tuhan Maha Kuasa Selanjutnya kami juga sampaikan kepada Bapak-Ibu sekalian Kita juga harus memikirkan Palestina Pasca perang Karena itu Istiqlal punya perencanaan juga untuk Membangun Masjid Istiqlal di Palestine Dan setelahnya nanti kita juga Berencana untuk ikut berpartisipasi Membantu pembangunan rumah sakit di Palestine Bersama kami di sini juga ada Pak Duta Besar Palestine Yang punya kesempatan Mohon maaf Bapak-Ibu sekalian Kita juga akan melakukan penyerahan Di bawah Di ruang Al-Fatah Terima kasih partisipasinya Bapak-Ibu sekalian Tangan terbuka kami Menerima sedikit artinya buat Bapak-Ibu sekalian Tapi besar artinya buat saudara-saudara kita di Palestine Terima kasih Dan terima kasih sekali lagi Terutama kepada PT Tempo Yang berkenan Memberikan Apa namanya Rasa kemanusiaannya kepada korban Yang sedemikian parah di Palestine Kami menghimbau kepada pengusaha-pengusaha lain Di tempat-tempat yang lain Di Republik Indonesia ini Untuk mencontoh seperti apa yang dilakukan oleh PT Tempo Untuk berbagi kepada mereka-mereka Secara kemanusiaan Demikian Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih 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 Terima kasih